Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi students, how are you? How do I miss you? Oh my god, it's been some months of not making any videos on this channel But today I'm going to make a video talking about one of the most question topic on my channel It is about pronunciation practice Jadi paling sering ditanyain kayaknya di channelnya Miss adalah tentang bagaimana sih melafalkan kata-kata dengan tepat Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik spesifik dari pronunciation practice About the voiced and voiceless sounds Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih kita melafalkan kata-kata yang voiced dan yang voiceless Dan bagaimana caranya Terus apa sih definisinya voiced and voiceless? Terus bedanya apa, ada gak sih cara cepatnya dan lain sebagainya Itu akan kita bahas sama-sama di video kali ini So, without any further ado, let's jump right in First thing first, let's define what are the voiced and voiceless sounds All vowels A-I-U-E-O are voiced However, some consonant sounds are voiced and some others are voiceless Jadi, seperti kita ketahui di bahasa Indonesia juga ada ya Ada yang namanya huruf vokal dan huruf konsonan Nah, semua huruf vokal ada lima di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama Yaitu A-I-U-E-O semuanya itu termasuk kategori voiced Sedangkan konsonan, huruf-huruf konsonan itu kita bagi dua Ada yang termasuk kategori voiced, ada yang termasuk voiceless Nah, gimana cara membedakannya? A voiceless sound is one that just uses A to make the sound and not the voice You can't tell if a sound is voiced or not by putting your hand gently on your throat When you say a word, if you can feel a vibration, it's a voice sound Caranya adalah, silahkan kita letakkan jari-jari tangan kalian di tenggorokan Kalau kalian merasakan yang namanya vibration, apa itu vibration? Getaran, kalau ada getaran di tenggorokan kalian itu ketika melafalkan sesuatu Berarti dia termasuk voiced sound Misal kalian ngomong kata C, C gak ada getaran ya Atau kalau misal kalian ngomong kata O, kalau O ada getaran nih di tenggorokan kita Berarti dia termasuk voiced sound Tadi ketika ngomong kata C, gak ada getaran ya Berarti itu termasuk voiceless Jadi caranya seperti itu, letakkan tangan kalian di tenggorokan Supaya kalian bisa membedakan yang mana yang voiced sound, mana yang voiceless Kenapa pasti penting kita mempelajari voiced and voiceless? Yang pertama, voicing is important because sometimes it's the only difference in the pronunciation Of two very different words such as bet and pat and also cab and cap Jadi di dalam bahasa Inggris itu banyak kata-kata yang sangat amat mirip Bedanya cuma ada satu huruf aja bedanya Tapi artinya jauh sekali berbeda Seperti bet and pet Bet artinya ngetang gitu ya Pet Hewan peliharaan Atau cab and cap Yang artinya cap Itu yang pakai B Itu Taksi Kendaraan umum Yang cap artinya topi Jadi kalau kalian tidak bisa melafalkan dengan tepat Nanti bisa terjadi miskomunikasi Kalau miskomunikasi terjadi Berarti nanti kalian tujuan berkomunikasinya tidak tercapai kan Jadi tujuan penggunaan bahasanya juga tidak tercapai Makanya sangat penting untuk menguasai bagian voiced and voiceless ini Gimana sih caranya kita tahu itu soundnya voiced dan voiceless Tadi tinggal meletakkan tangan kalian di tenggorokan Atau kalau mau cara cepat bisa sih di screenshot ini tinggal di hafalin Tadi yang pertama All vowels are voiced Jadi semua huruf vokal A, I, U, E, O pasti voice Sisanya ada yang konsonan-konsonan Ada yang termasuk kategori voiced Ada yang kategori voiceless Yang termasuk kategori voiced yang mana? Contohnya ada B D G V Ingat ya V ini bacanya Nanti akan beda sama yang di voiceless Ada F Kalau huruf V itu dia voice Kalau F itu voiceless Kemudian ada lagi The Nah ini simbolnya jarang kita lihat ya Tapi ini voice Seperti kalian ngomong kata This That The Them Nah itu ini The Dia voice Kemudian ada The Dan J Yang ini gimana sih cara melafalkannya J J itu kalian meletakkan ke bagian tengah dari lidah kalian Nempel di langit-langit mulut J J J J J M N N N O R W And J Itu yang voiced Untuk yang voiceless ada Tah Tah Kah As As Terus ini simbol apa sih Kayak theta gitu ya Nah ini adalah As Bacanya Kalau kalian belajar bahasa Arab Atau ngaji gitu Ada huruf fa di bahasa Arab Nah ini sama Bacanya seperti itu As 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 cara melafalkan kata cell yang pakai S, dan shell yang es. Jadi beda ya, yang satu, es biasa, kedua gigi atas, maksudnya gigi bagian atas dan gigi bagian bawah nempel, es. Yang satu, es. Nah, silahkan coba kalian di rumah latihan es dan es bedanya. Oke, ini kita ada delapan pasang voiceless and voice sound yang mirip-mirip dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama yang nanti adalah yang voiceless, yang kedua yang kita sebutkan adalah yang voice. Contoh ada kata pah dan bah, jadi p-nya voiceless, b-nya voiced. Pah and deh, cah and jeh, f and v, es and zeh, keh dan geh, f dan v, es dan zeh. Jadi yang pertama kita sebutkan yang voiceless, yang kedua yang voice. Contohnya yang f dan w, f-nya ini voiceless, v-nya voiced. Jadi kalian kalau ngomong very important, itu pakenya v, pakai yang v ya, yang voice, great, very. Tapi kalau kalian ngomong kapal ferry, Nah, itu yang f, kapal ferry, ringan. Jadi ferry and very is two different sound, but have very different meaning, but very similar in the pronunciation. The difference is only on the voiced and voiceless. Jelas ya sampai sini ya? Nah, di sini ada beberapa latihan pronunciation atau kata-kata yang tadi mirip satu dengan yang lain. Miss akan baca satu per satu. Nanti setiap Miss baca satu nomor, Miss akan pause sebentar. Kalian silahkan menirukan di rumah untuk latihan ya. Dari nomor satu, pad and bad. Number two, view and view. Number three, tear, deer. Number four, sue and zoo. Sue di sini nama orang ya, jadi kalian bayangkan kalau kalian menyebut, memanggil nama orang, salah ngomongnya jadi zoo apa enggak orangnya marah dan tersinggung. Makanya penting sekali untuk mempelajari voice dan voiceless ini. Oke, next, number five, choke and choke. Number six, cap and cap. The last one, number seven, think and this. Nah, nah gimana? Sudah bisa kan sekarang cara melafalkan kata-katanya dengan tepat? Berarti gak boleh salah lagi ya, semoga kedepan kalian akan lebih bagus lagi perlafalan dalam bahasa Inggrisnya. Well, students, that's all the video for today. I hope you enjoy this video. If you have any question, please let me know in the comment section down below. I'll be very happy and maybe your friends will also very happy to answer your question because sharing is caring. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.